Dan jangan lupa kita ini acara untuk memasuki Ramadan Tapi jangan dipikir ini tidak terkait sama Ramadan Jadi saya, Mas Arief, Ngetan Mas Arief Kita tidak perlu mencari mana yang benar Apakah kehancuran kita atau pangkima Keadaan ini politik, apa uang, apa materialisme Tapi pasti ada dua Ada satu kenyataan di Indonesia Satu, ada bagian yang diadab Allah Dan ada bagian yang dihadiah Allah Yang dapat hidayah dari Allah Jadi, adab lawannya hidayah Oke Yang diadab ini yang seperti Panjaringan bilang tadi Yang, ini orang ngerti aku duniaisin malah bangga Ini rumah sana kayak swargo, ini rokok kayak Jadi, ada yang suruh, Gusti Ono sing lagi arep Fajar gak bocor ocawani? Oral Rahino Jadi ada bagian dari Indonesia sing suruh akan masuk ke gelapan Dan ada bagian dari Indonesia yang sedang akan Fajar dan masuk ke pagi hari Saya ingin menyatakan begini Yang adab-adab itu Kanjeng Nabi itu disebut oleh Allah Atini abad terhadap penderitaan umatnya Yang disebut penderitaan umatnya itu Itu gue, itu aku Ini orang-orang kafir Orang-orang kafir Aku kan jenis Nabi Rasulullah Kok ada yang menungsa kok dati nyermul bunro Aku terus biye Aku kira tega Nek karo sing podoh-podoh islam aku serah masalah Ini kayak sing kafir-kafir kayak sing Sing pokok-pokok kayak Mopo kayak Itu itu yang disebut Nah Azizun alaikum itu orang-orang kafir Terus harithun alaikum Baru Bilmu'minina rohufur rohim Jadi Nelongsa adub abad Kipiatokok Menungsa kok dati kok yang ini Terus lagi Atini lembut Penuh kasih sayang Kepada Orang-orang yang sudah Muslim Yang gitu Nah Mas Arif Kita gak bisa Menyembuhkan Yang suruh itu Wushurraisa Wushurraisa Tapi sampai harus lihat Semua anak-anak yang datang ini Tidak datang kecuali karena Hidayah Allah Yang mendorong mereka ke sini Opo cobo Ngopo cobo Apa yang mendorong mereka datang ke sini Opo Gelem nganti koyang ini Nganti bengi ini Goleh apa cobo Ini datang karena Hidayah Allah Dan saya sudah mempelajari Di semua tempat-tempat kita Makyat seperti ini Sudah kita riset Umurnya dari 17 sampai 35 tahun Itu rata-rata Dan itu 80% lebih Itu umur 17 sampai Bahkan saat ini Masa ada Nenggak siang Masa ada SMP kelas telur Nanti di bocah Aku loh Ada SD SMP Ini selalu datang ke acara kita Dan dia tahan Sampai jam 3 sampai jam 4 pagi Saya tidak mengatakan Dia paham Tapi ada gelombang Yang membawa dia ke sini Dan ada gelombang Yang membuat dia bertahan Di sini Dan dia tidak penting Jumlahnya berapa Ini hanya Informasi dari Allah Bahwa Aku 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 Kata Allah Aku 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 Ini bendahara Mas Dia Dianggap jadi Bendahara Di komunitas Mocopat Savaat Jadi Aneh Komunitas Gede-gede Bendaharanya Ini Itu Berarti Orang yang Dapat Daya Pokoknya Intinya Mas Arief Gusti Pak Tiron Ini Tadi malam Di Kenduri Cinta Jakarta Sampai jam 4 pagi itu juga sama Rata-rata 17 sampai 30-35 tahun dan itu dimana-mana Gersik, Mojokerto Magelang, Muntilan Kita sudah keliling anda semua tahu Dan saya menjumpai itu Jadi, ojo rumang Samu kue iso merubah keadaan Gusti Allah Mengingatkan ini, wistok kue ketok macul-macul Mungkin kue ketok rasel Gep, wistok aku agus yang nyukul ke Kan gitu Ini ojo ngaran ini Kue kue iso, gawe sawah Cukul iso pora iso Jadi kita cukup seperti itu Jadi ini semua orang dapat didaya Ya Dan ini bener Terus gini Kalau yang mendapat didaya Cuman rakyat untuk apa Karena ini yang sampean bilang Ini yang dibilang Memotong rantai tadi Ini bukan anak Indonesia Nah anaknya Indonesia Sengkoyong ngu nukui Orang ini tau kue Iya kan Orang ini tau kue Karena kamu tidak setuju Sama apa yang berlangsung Maka kamu kesini Jelas kan Tapi apakah kamu Benci kepada yang kamu tidak setuju Tidak saya tidak pernah Mengizinkan anda Untuk benci kepada siapapun Harus Azizun alaihi Ma'anidum Nah Kalau hanya anda Hanya Pak Muzamil Hanya saya Yang dapat didaya dari Allah Itu belum memenuhi syarat Tapi kita menemukan Gusti Prabu ini Mendapati didaya dari Allah Subhanahu wa ta'ala Mas Arif Buktinya apa Pak Muzamil Di surat Azumar Tanda-tanda Orang yang mendapat didaya Allah adalah Orang itu Mau diundang Kemana saja Mau mendengarkan Berjam-jam Terus Dipikir Direnungkan Didolei Sengapik Dilakoni Dan barusan Beliau ngomong gitu tadi Bahasa Arab ya Bapak Wabashir ibadi Alladina yistami'una Alkaulah Fayattabi'una Ahsanah Ula'ikan ladina Hadahumullah Wa'ula'ikahum Ulul albab Fabashir maka Berilah kabar gembira Ibadi kepada Hambaku Alladina yistami'una Alkaulah Yang mau Mendengarkan Perkataan 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 Ya Mau mendengarkan Perkataan-perkataan Lalu Fayattabi'una Ahsanahu Lalu mereka Mengikuti yang terbaik Dari perkataan itu Ula'ikan ladina Hadahumullah Mereka itulah Orang-orang yang Dapat hidayah Dari Allah Wa'ula'ikahum Ulul albab Dan mereka itulah Ulul albab Sadaqallahu Ladi Jadi Sadaqallahu diri rapopo Usul rapopo Aku Iki Bian Demo Ngarep Pagelaran Gia Ngomong Gia Aku Ajar Demo Ngarep Pagelaran Disini ada Sospol Sama Ekonomi Dulu Aku Nengkene Bentino Nengkene Nengk aku Durung kuliah Aku Merovokasi Maksudah Bendemu Aku SMA Nengk aku Wartawan Ngeti dewe Tadi aku kan Munu-munu Kuil Tapi disini Saya dulu disini Dan betul yang beliau Katakan Loh itu kan Sebenarnya kan Tempatnya raja Untuk lewat Masuk Malah ngetir dewe Malah golek Dalam dewe Onoro Jokok lewat Pinggir Itu pengorbanan Luar biasa Pengorbanan Martabat Dan tatanan Yang berabad-abad Dan itu beliau Kasih kepada rakyat Nah itu Jangan dihitung Gusti Ojo Dihitung Sebagai jasa Allah mengatakan Wisku Rasanya Ngitung Ngitung Jasamu Supaya Akura Ngitung Ngitung Anugerah Kunang Kui Tak Kek Plak 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 Terakhir Hubungannya Kalau Poso Sederhana Kuih ini Poso 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 Munggu Ngopo Sa Kuih ini Kuih ini Kudu Melaku Ketah Berikutnya Kuih Masani Oppo Mempuasai Apa Kamu itu Pas Mempuasai Dirimu Sendiri Kamu Harus Punya Niat Ah Saya Selama Ramadan Aku Tak Prihatin Supaya Keraton Yojo Resik Dari Memolo Memolo Supaya Allah Memberi Hidayah Supaya Allah Memberi Kekuatan Sehingga Dia Bisa Memberi Kekuatan Kepada Selur Jogja Dan Akan Menjadi Hidayah Bagi Seluruh Indonesia Nah Tak Lakonannya Aku Selama Ramadan Masani Keraton Yojo Masani Kawula Yojo Masani Seluruh Rakyat Indonesia Masani Seluruh Kepada Kepada Ngerti Lagi Saya Kita Kurung Masani Cepat Nah Mulanya Misu Kira Apa Sengger Rantok Misu Lagi Deng Saya Jadi Masani Masani Jelas Teman Hikmah Puasa Gini 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 Hikmah Hikmah Apa Mereka Orang Passo Sengger Cepat Saya Dua Cita Cita Bareng Bareng Di Sengger Dua Cita Cita Tentang terus apa yang bisa nyelamat ke indonesia apa krisya dari si ji 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 krisya dari iki kowe saiki yang jadi apa kuih naik romo kei yang hubungi uratawak ini kueh sing sing bendora dilebani rawono kuih loh apa kuih loh gawe pokok terus pokoknya kueh sing bagian ngelindungi kueh lah bagian tawaf ini orang mungkin yang umur semenit tawaf orang mungkin duitnya sopo karena nama kanan ini orang sotof rapopo kueh itu ngileh ke boneh sopo-sopo yang kueh tanganmu ga yuk kakbah jilat-jilat kaya itu tapi warna ireng yuk kukubengi ya garim ya garim terus pak kustatakon ngapain kamu ini kueh mubeng kok kueh tawaf mengincipi mengerasa kueh buatin tawaf ternan ini kangen aneknya dengan suh mending nukok ke tiket gitu ya ya Allah ya Allah malam ini penuh hidayah darimu ya Allah dan malam ini seperti pak Haris mengatakan ini tau gak malam hari ini ya Allah ini adalah momentum hidayah dan ini menjelang Ramadan dan Ramadan adalah bulan yang paling mulia dan kemerdekaan Republik Indonesia berlangsung pada tanggal 9 hari Jumat hari Jumat jadi ini luar biasa kusti Bismillah kita semua punya kelemahan dan kita tidak bisa apa-apa kecuali Allah membuat kita bisa apa-apa wahai manusia engkau semua telanjang kecuali aku beri pakaian engkau semua kelaparan kecuali aku beri makan dan engkau semua tidak bisa apa-apa kecuali aku membuatmu seakan-akan bisa apa-apa tapi sejujurnya akulah yang bekerja di kakimu bekerja di tanganmu bekerja di pikiranmu maka ketika imam bernyanyi imam dalam hati mengatakan sesungguhnya Allah yang bernyanyi menunggu itu yurgrk itu oke sebuah nomor terakhir ya Allah ada yang terakhir insya Allah jelas ya niat posone ya jelas niat posone ya untuk Indonesia dan kalau untuk Indonesia berarti harus Jogja nomor siji nah Jogja berarti keraton kan gitu jadi galie ini ibarat apa galih ya galihnya itu keraton Jogja dan semua racun-racun di dalam galih ini kita detox dengan puasa dan masani itu ya kira-kira ya amin iki hurung kok lakoni gusti alawes yoyo 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 tak kaku yah yoyo yoyo nsaka keyayu nsaka nsaka ye yus tak kabuk yah ngeh dendrl ya MA jurais la posao kwe yaaah... satu nomor anu saja duh gusti mugi pari ngong ing margi kalersa kato smargineng menung sokang manggih kalersa kanek matan sange smargineng menung sokang sarang-sarang kemudian kita berdoa bersama-sama yang sedang sangat dekat dengan Allah dengan surga yang saya minta untuk memindu kamu sampai lagak jauh dari Allah katanya rohmanrohim ketawa dan kekhusukan anda aduk menjadi cinta jangan terseret oleh dagelantok dan jangan terseret oleh kecengengan meskipun itu seakan-akan kekhusukan semuanya harus diaduk menjadi satu menjadi kekuatan yang beragam dan plural di dalam zat-zatnya bingung apa? ayo re ayo re ayo re selamat menikmati Terima kasih.